Intro Lebih adil-adilnya, lebih baik-baiknya Implementasinya harus jelas Implementasi daripada OSUS itu Kalau selama ini ratusan miliar dolar Itu kirim melalui khas pemerintah daerah Dan pemerintah provinsi Tapi kok masyarakat tidak jelas, tidak ada hasil Saya hanya minta satu sebagai pelaku Bukan hanya omong doa Pelaku, saya hanya minta bahwa Harus ada kerjasama dengan lembaga adat Dan dimuat di dalam undang-undang Yayasan-yayasan yang sudah punya kemampuan Mengurus anggaran dan bisa bertanggung jawab Terlibat Lembaga adat, gereja, misionalis Karena mereka inilah yang mengurus masyarakat Papua Mereka yang punya hati Kami minta kepada pemerintah pusat Melibatkan di dalam peraturan undang-undang khusus Sehingga anggaran negara bisa transfer langsung Dan kami siap bertanggung jawab Hasil dari yayasan-yayasan transfer uang ini Akhirnya akan layarlah lapangan kerja Atau social entrepreneur Oleh pemuda-pemuda Papua Memberikan jawaban adalah Berilah luas-luasnya kepada mereka Anggaran ini tidak diolah lagi Atau presentasinya dibagi 50% diolah oleh langsung melalui lembaga adat Social entrepreneur Perusahaan-perusahaan lokal Yayasan, gereja Itu solusi 50%-nya diolah oleh mekanisme bilokrasi pemerintah Masing-masing punya pertanggung jawaban Karena ada surat izinnya Ada Situ, ada SIUP, ada Akte Ada Akte Pendirian Berarti sih cara hukum negara Kesatuan Republik Indonesia sudah memberikan jaminan Bahwa siap bertanggung jawab Siap masuk ke jalan Nah kita tutup kenegasan-penegasan dari Pada pihak yang negosiasi Bagaimana kapasitas DPR dan MRP Dan yang pada pihak yang bernegosiasi kepada pemerintah pusat Mau bawa kemana OSUS Dengan mekanisme, dengan cara apa Saya bukan orang politik Tapi saya orang sosial antepandu Kepentingan saya perlu jelas tentang penggunaan anggaran Dan itu kepada siapa Itu yang paling penting bagi saya Dan bagi kawan-kawan saya yang sedang berjuang sendiri untuk Memajukan Papua tanpa uang negara Aneh Ratusan miliar uang Triliun uang dikirim di provinsi ini Tetapi uang itu dipestakora oleh teman-teman Dari yang bekerja namanya Esalon-Esalon dan pejabat pemerintah Dan pada bupati dan pada gubernur Mereka makan, rakyat nengat, dilihat Yang ada di pesisir pantai Ada di gunung-gunung, Belanda-Belanda Di huteng Mereka manusia loh Dimana tanggung jawab Inilah ketipan saya Maximus Tipagao Maximus Tipagao Maximus Gradiatur Papua Itu ketipan saya Dan saya tidak kompleks Saya hanya nitip kepada negosiator OSUS Dengan cara apa Anda negosiasi dengan pemerintah pusat Saya kira langkah yang paling cepat Kalau memang OSUS akan jalan Itu Penggunaan angkaran, kebijakan Kepastian hukum Sebagai warga negara yang benar Kita butuh kepastian di Papua Dengan haknya seutunya Dengan benar Kira-kira itu Mantap Kira-kira 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 Kira-kira